Teman-teman Mirai, kalian tahu nggak sih kalau icon lucu yang layang-layang ini namanya floating icon lho? Nah, jangan skip video ini ya, karena caranya gampang banget lho untuk menyalakan icon ini agar tampil di head unit. Pertama, cukup buka fitur topal voice dan cari tombol floating icon. Untuk menonaktifkannya kembali, lakukan langsung rupa ya. Gimana? Gampang banget kan? Nah, kalau kalian mau menyalakan fitur voice comment nih, caranya sama kok. Kalian buka fitur voice comment, lalu cari tombol wake up. Udah deh, untuk menonaktifkannya kembali, lakukan hal yang serupa ya. Next, bahas apa lagi nih?